Tahukah Antum? Di Perang Uhud, 700 pasukan Muslimin menghadapi 3.000 pasukan Qurais yang dipimpin Abu Sofyan. Rasulullah menerapkan strategi, 650 menghadapi pasukan Qurais dan 50 pemanah naik ke bukit, dan melarang mereka untuk turun bukit, apapun hasil peperangan. Di awal peperangan, Muslimin bisa memukul mundur pasukan Qurais. Qurais melarikan diri dan dikejar oleh 500-an pasukan dan 100 pasukan tinggal untuk mengumpulkan Ganimah. Melihat rekannya mengumpulkan Ganimah, 43 pemanah menuruni bukit dan 7 pemanah tetap tinggal. Melihat para pemanah turun bukit, 200 pasukan berkuda Qurais yang dipimpin Halid bin Walid yang berada di balik bukit, menyerang ke atas bukit dan membunuh 7 pemanah. Setelah itu mereka menyerang sisa pasukan Muslimin, sehingga kocar kacir. Dari kejadian inilah awal kekalahan di perang Uhud dan terlukanya Rasulullah.